League of Legends White Reef, game multiplayer online battle arena atau MOBA, mendapat patch terbaru 4.0. Dalam League of Legends White Reef, patch 4.0 terdapat beberapa pembaruan dari sisi gameplay, karakter, event, dan kualitas game. Tentunya tidak ketinggalan dari League of Legends White Reef, patch 4.0 Rising Star, adanya skin terbaru yang bisa kalian nikmati dan memberi pengalaman berbeda ketika bermain. Setiap permainan pastinya akan mendapat patch atau update agar menjadi lebih semakin menarik banyak pemain. Riot Games melihat beberapa patch terakhir dan merasa bagian late game masih bisa ditingkatkan dibandingkan early atau mid game. Dengan begitu, pengembang game ini ingin meningkatkan peluang aksi balasan dengan tetap menjaga tempo cepat White Reef. Cara Riot Games meningkatkan game ialah dengan inhibitor saat ini akan respawn setelah beberapa saat. Dengan begitu, game tidak akan terasa sudah berakhir jika satu tim kalah di awal. Hal ini memungkinkah memain untuk fokus menghadapi tim musuh bukannya pada minion mereka. Selain itu, pada late game permainan, turret akan mulai terbakar dan akhirnya runtuh. Mekanika ini tidak akan sering terpicu, tetapi jika terpicu, pemain akan merasakan urgensi untuk mengepus keuntungan mereka atau kembali dari posisi merugikan melalui pertarungan tim, bukannya melalui masa tunggu dan farming yang terlalu lama. Lalu Riot Games juga melakukan perubahan item tank pada League of Legends White Reef. Sebagai tindak lanjut dari penyesuaian role di PES 3.5 dengan Jungle, PES 4.0 akan memperkenalkan beberapa perubahan pada item tank untuk meningkatkan pengalaman champion tank secara keseluruhan. Tujuan utama dari perubahan item ini adalah agar keberhasilan serta pencapaian pemain tank lebih terlihat oleh semua pemain. Item pertama adalah Downs Horde yang baru dimasukkan dan memberikan efek Immobilize ke champion. Pasif Downs Horde akan memberi damage dan menggunakan champion musuh di sekitar. Efek ini juga akan terpicu jika kamu terkena efek Immobilize. Item kedua adalah Randuin's Omet yang membuat pemain saat terkena Critical Strike, Kamu akan dapat stack serang champion untuk mengonsumsi stack dan heal sesuai damage yang kamu terima. Ini menggantikan salah satu pasif lama item ini yang mengurangi damage dari semua Critical Strike. Sehingga kamu harus menyerang untuk memuatkan pengurangan damage, bukan mendapatkannya secara pasif yang akan menghargai pengambilan keputusan yang baik sebagai tank. Item terakhir yang dimasukkan ialah Frozen Heart yang berguna ketika basic attack dan magic damage yang kamu hasilkan atau yang diberikan kepadamu dan seputu di sekitar akan menerapkan stack chill pada champion musuh selama 5 detik. Tiap stack chill memperlambat attack speed musuh hingga batas maksimum. Harapannya dengan mendapatkan stack debuff, bukannya efek dengan uptime constant, nampak Frozen Heart akan lebih terlihat secara keseluruhan. Terima kasih telah menonton!